PEMBICARA 1 Semua bahan di dunia ini tersusun atas atom. Mari kita bayangkan atom seperti butiran-butiran pasir. Segumpal awan tersusun atas jutaan lebih atom. Jika segumpal awan disusun atas butiran pasir atom, maka kenapa pasir-pasir atom tersebut tidak jatuh ke bumi sebagai hujan pasir, melainkan tetap melayang-layang di udara dan nantinya jatuh sebagai hujan air, bukan hujan atom. Menurut kalian, kenapa atom tidak tercerai berai, namun bersama-sama berkumpul untuk menyusun suatu bahan? Hanya atom-atom yang berdekatan yang bisa berikatan. Tapi, tidak semua atom yang berdekatan bisa membentuk ikatan. Lalu sesungguhnya, apa yang membuat mereka bergabung bersama? Berhentilah sejenak. Pikirkan, lalu lanjutkan saat kalian sudah siap. Jawabannya adalah ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang timbul akibat gaya interaksi antar atom. Atom berikatan membentuk molekul. Struktur dasar atom netral adalah inti yang terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, di mana jumlah nomor atom mencerminkan jumlah proton maupun elektron. Selain oleh gaya-gaya lain, muatan yang berbeda menyebabkan tarikan antara elektron dan proton pada inti. Namun, elektron teluar atom bisa tertarik pula dengan atom lain. Hal ini bisa dijelaskan melalui sifat kestabilan unsur-unsur gas mulia. Taukah kalian, dari 118 unsur di dunia, terdapat 6 atom yang dapat berdiri sendiri tanpa berikatan dengan atom lain? Ya, atom-atom golongan gas mulia. Ilmuwan menyebut gejala ini sebagai kestabilan gas mulia. Apa yang menyebabkan atom-atom gas mulia tidak berikatan? Jawabannya diberikan oleh G. N. Lewis dan Irving Langwir serta W. Kossel pada 1916-1919. Ada yang unik dari konfigurasi elektron atom-atom gas mulia sehingga membuatnya stabil. Memangnya, apa yang unik dari konfigurasi elektron gas mulia? Coba perhatikan tabel. Lewis mengatakan bahwa elektron, khususnya kulit terluar atau elektron valensi, memegang peranan penting dalam ikatan kimia. Manakah kulit luar atom, kulit terluar ditandai dengan nomor kulit yang paling besar? Dengan data kulit terluar, kita bisa menghitung elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar atom. Rupanya, kestabilan atom gas mulia ada kaitannya dengan jumlah elektron terluar atom, yaitu duplet atau oktet. Aturan oktet adalah kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Kesimpulannya, ikatan kimia adalah ikatan yang timbul akibat interaksi antar atom. Sedangkan aturan oktet adalah kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektron sama seperti gas mulia.